Halo kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa kembali dengan channel Aan Sutaryat Vlog Jalan terus, jalan jalan terus Kembali kita ngabuburit kawan-kawan Tetapi sebelum dilanjutkan, saksikan dulu yang satu ini Turun ke jalan lagi, kita ngabuburit kawan-kawan Kali ini saya mau turun gunung Setelah kemarin kita lihat video yang menuju ke SPN Dan ini adalah jalan lanjutan yang mengarah ke arah Mandalawangi Pantai Glang Sementara posisi saya saat ini berada di kawasan pedesaan Kurung Kambing Mandalawangi Inilah suasana pedesaan di sini kawan-kawan Cukup nyaman dan asri Suasananya masih benar-benar asri banget pokoknya ya Suasana yang indah dan tenang seperti ini Mungkin ini yang dicari Apalagi di perkotaan sudah tidak ada lagi yang seperti ini Bagaimana kabarnya kawan-kawanku semua Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya Dan diberikan kelancaran di dalam menjalankan aktivitas kesehariannya Amin Seperti inilah suasana di pedesaan Kurung Kambing Suasana yang sejuk dan asri banget pokoknya ya Ini adalah posisi di atas perbukitan kankawan Tentunya udara di sini sangat sejuk banget Tidak terbayangkan di sini kalau malam hari Sudah pasti dingin banget di sini Waktu saat ini sudah menunjukkan di jam 17.30 menitan Kondisi jalannya cukup bagus loh di sini ya Sudah dipertuntuh Nyaman sekali untuk berkendara Tetapi harus tetap hati-hati Karena jalannya menurun seperti ini dan cukup curang Di depan kita terlihat gunung kolosari yang nampak gagah sekali Indah sekali pemandangannya dari atas sini kawan-kawan Suasana pedesaan yang nyaman tentunya Inilah yang ditunggu-tunggu nih Kesejukan alami banget pokoknya di sini ya Pedesaan di desa Kurung Kambing memiliki panorama tersendiri ya Kelebihannya luar biasa di sini Pemandangannya cukup bagus dan menarik perhatian tentunya Teruskan perjalanan sambil menikmati view-view bagus di sekitaran sini Tak bosan-bosannya saya mengajak kawan-kawan semua yang baru menemukan channel Aan Sutaryat Vlog Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar kawan-kawan tidak ketinggalan ketika saya update video-video terbaru Temukan seputar informasi pariwisata di kawasan Kabupaten Pandeglang dan Banten Pokoknya mantep deh ya Serba ada di sini Yang mau liburan, yang mencari tempat-tempat wisata Banyak sekali rekomendasi wisata Banten Jalanan yang saya lewati ini mengarah ke Jalan Raya Mandalawangi Pandeglang Jadi ini merupakan terusan dari Jalan SPN tadi kawan-kawan Pemandangan di sekitaran sini Wow tuh terlihat indah banget pokoknya ya Siapapun yang melewati kawasan ini tentunya tidak akan bosan Dan ingin kembali lagi ke suasana seperti ini Oke kawan kita lanjutkan perjalanan menikmati suasana pedesaan di kawasan desa kurung kambing Seperti inilah keadaannya ya Nyaman, tenang dan asri banget di sini Suasana keindahan seperti ini yang dicari Tentunya kawan-kawan juga sedang mencari nih Dimana kira-kira lokasi yang bagus untuk Ngapupurit ya Sebentar lagi kita akan memasuki libur lebaran Mau liburan kemana nih? Mau kemana jalan-jalannya? Apakah ke pantai? Apakah mencari tempat-tempat wisata kuliner? Atau wisata alam Di sekitaran desa sini Ada beberapa tempat wisata yang layak untuk dikunjung Ini kawan-kawan Ada Saung Karuhun Mandalawangi Ada Saung Kita Mandalawangi Kemudian ada DM Wisata Air Tirta Pasada Dan pemandian Cikoromoi Karena kalau dari sini nih Jarak tempuhnya cukup dekat sekali Paling juga 5-10 menitan Apalagi dengan kondisi jalan bagus seperti ini Ya tidak terlalu lama tentunya Wih pemandangannya keren banget kan Luar biasa ya Kawasan desa Kurungkame ini Memiliki kelebihan panorama alam yang cukup bagus di sini Terlihat di video ini Yang Ngapupurit sudah pada kembali pulang Karena memang ini sudah sorean nih kawan-kawan Mungkin sebentar lagi akan memasuki waktu untuk berbuka puasa Saya masih menikmati perjalanan ini Sebentar lagi kita akan masuk ke jalan raya Mandalawangi Pandeglang Salah satu jalur utama menuju ke kawasan kota Pandeglang Atau sebaliknya ke arah Pantai Carita Hanyar dan Tanjung Lesung Di depan kita itu ada pertigaan Kalau ke kiri itu ke arah Pandeglang Sementara kalau ke kanan itu mengarah ke Mandalawangi Maupun ke Caringin, Labuan, Pantai Carita, Hanyar dan Tanjung Lesung Kita nanti akan ambil jalur ke kanan untuk kembali pulang Suasana di sekitaran jalan raya Mandalawangi seperti ini kawan-kawan Kita harus sewaspada disini Karena memang jalanan disini cukup rame Apalagi pada saat Ngapupurit seperti ini Jalan raya Mandalawangi Pandeglang Biasanya menjadi target utama untuk jalan-jalan Anak-anak, pemuda maupun orang tua Kita disini naik ya Jalanannya disini cukup menanjak Lumayan berkelok-kelok Kita harus tetap hati-hati saja Nggak perlu ngebut disini Santai saja Menikmati perjalanan Sambil melihat view-view bagus di sekitaran sini Ini adalah tanjakan lebih putih namanya kawan-kawan Di depan ada belokan Kalau ke kiri itu ke arah Kampung Nembol Sementara kalau lurus ya tentunya ke Mandalawangi Ini jalanan yang cukup curam dan cukup tinggi Dan di sebelah kanan kita itu nanti ada tempat wisata baru tuh kawan-kawan Lagi dibangun Wisata Curug Goong namanya Disana itu nanti akan ada Cafe & Reso Tepat di pinggir Curug Sedang dibangun ya Mudah-mudahan cepat selesai Pokoknya tenang saja Nanti kalau sudah selesai Akan saya eksplor buat kawan-kawan semua Pasti rame deh ya Tempatnya cukup bagus Curugnya juga cukup bagus Wisata utama disana itu adalah Curug Goong namanya Namanya Tetapi Kalau dikelola dengan maksimal tentunya Akan membuat tempat itu semakin rame dan semakin indah saja Posisi saya saat ini masih berada di tanjakan Nembol Jalan Raya Mandalaungi Pandeglangsoro ini terlihat padat sekali dengan kendaraan Apalagi kalau ditanjakan seperti ini Muatan terlalu berlebihan tentunya akan membuat kendaraan itu berat untuk naik Nah ini adalah Kampung Cihideng namanya kawan-kawan Di depan kita itu ada cafe yang lumayan rame ya Nah ini dia Sebelah kanan kita Cafe Pawon Canda namanya Sementara di depan sebelah kiri itu ada sekolah menengah kejuruan Atau SMK 8 Pandeglang Ini dia SMK 8 Pandeglang ya Salah satu sekolah yang berada di kawasan Mandalaungi Pandeglang Dan siswanya cukup banyak sekali disana Sementara di sebelah kanannya itu ada Perm Bumi Cihideng Asri tempat saya tinggal Kita lanjutkan jalan-jalannya Sambil ngabupuri sambil menanti buka puasa tiba Kita sebentar lagi akan melihat pemandangan yang cukup indah di kawasan ini Dengan background Gunung Kulosari Pandeglang Nah biasanya disini itu rame sekali ya Kebetulan disini juga ada salah satu tempat yang cukup bagus untuk dikunjungi Yaitu Puja Sera Mandalawangi Posisinya berada di sebelah kiri kita tuh kawan-kawan Nah ini dia pemandangan yang saya bilang bagus banget Persawahan dan penggunungan tuh Cakep banget kan Luar biasa indahnya Dan ini dia Puja Sera Mandalawangi Sementara di sebelah jalannya adalah Pembencin satu-satunya yang berada di kawasan Mandalawangi Pandeglang Jalan Raya Mandalawangi Pandeglang Jalan Raya Mandalawangi Pandeglang merupakan jalur alternatif menuju ke kawasan wisata Pantai Carita Pantai Tanjung Lesung Disini biasanya kalau udah masuk ke musim liburan Wow ini biasanya macet nih kawan-kawan Apalagi nanti nih lebaran tiba Udah pasti lewat satu hari dua hari kawasan ini akan rame banget Dengan para pengunjung yang hendak ke wisata pantai tentunya Bahkan disini ini sampai malam biasanya macet sekali Untuk kawan-kawan yang ingin tahu lebih banyak tentang wisata di Kabupaten Pandeglang Ataupun Panten ya Silahkan boleh DM di Instagram saya Namanya H.A.A.N. Sutaryat Silahkan tanyakan disitu tentang wisata Apakah itu tentang tiket Kemudian tentang kondisi para wisata di Pandeglang Di pantai maupun wisata alam Atau kelebihan-kelebihan tempat wisata Yang mudah-mudahan saya bisa memberikan masukan yang bagus Buat kawan-kawan semua Masih dalam perjalanan Ngapu Purit Di depan kita itu ada pertigaan kawan-kawan Kalau kita ambil jalur ke kanan itu Kembali ke jalan raya C.O.M.A.S. Mandalawangi Atau ke arah SPN yang kemarin kita upload ya Kalau lurus terus tentunya ke arah Pantai Carita atau ke Caringin Saya akan ambil jalur lurus saja Nah disini biasanya rame nih Karena ini pertigaan banyak sekali pengendara Yang mengarah ke arah Kota Mandalawangi Atau ke Pasar Pari Biasanya untuk berbelanja takjil di sore hari ini Di kawasan ini terdapat beberapa perkantoran Seperti Puskespas Mandalawangi Koramil Mandalawangi Kemudian di sebelah kiri kita Itu adalah kantor kecamatan Mandalawangi Bagi warga-warga Mandalawangi Yang saat ini mungkin sedang merantau Di kawasan atau di kota-kota besar Baik itu di Jakarta, Bandung, Tangerang dan sekitarannya Mudah-mudahan video ini bisa menjadi pengobat rindu Apalagi nanti lebaran sementara lagi akan tiba Mudah-mudahan bisa pada mudik ya Masih menyusuri jalan raya Mandalawangi Pandai Gelang Walaupun hari ini cukup jauh juga perjalanan ngamubritnya Alhamdulillah kita bisa mendapatkan view-view bagus Atau pemandangan alam yang cukup indah Serta suasana pedesaan di kawasan kerum kambing dan lain-lain Pokoknya mudah-mudahan video ini bermanfaat sekali Buat kawan-kawan semua Sudah hampir 3 hari ini Kawasan Mandalawangi diguyur hujan lebat Bahkan sampai malam hari ya Nah untuk video ngamubrit selanjutnya Saya juga akan coba eksplor tempat-tempat lain Melihat-lihat suasana ngamubrit di daerah lain Sesaat lagi saya akan masuk ke wilayah desa Pari Mandalawangi Kalau disini ini sudah pasti rame banget nih kawan-kawan Selain banyaknya pertopoan Disini juga banyak penjual takjil yang kalau di bulan puasa ini berjejer sepanjang jalan Tentunya kawasan desa Pari ini menjadi target utama yang sedang ngamubrit atau untuk berburu takjil Apalagi disini terdapat satu pasar namanya Pasar Pari Mandalawangi Kondisi jalannya sudah bagus sekali disini mantap ya Sudah dicor atau dibeton Nah ini dia wilayah kampung Pari Timur namanya Kemudian disana itu adalah kampung Pari Selanjutnya Pari Barat Oke kawan-kawan sampai disini dulu perjumpaan kita di video ini Mudah-mudahan informasi ngamubrit ini bermanfaat sekali Terima kasih selalu setiap menonton video video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini